Soimah Pancawati ikut buka suara terkait dengan rencana Dewi Persik yang ingin mengambil langkah hukum terhadap oknum-oknum pemilik akun bodong, yang selama ini telah memberitakan informasi yang tidak benar di media sosial, terkait semua permasalahan yang dihadapi Dewi Persik selama ini. Terutama dalam kisruh yang baru saja ia jalani, tepatnya perseteruannya dengan ketua RT tempat tinggalnya, dalam kasus hewan kurban. Dalam penuturannya, menurut Soimah Pancawati alangkah baiknya Dewi Persik mengurungkan niatnya tersebut. Perseteruan Dewi Persik dengan ketua RT memang sempat membuat heboh publik. Usai konflik tersebut Dewi Persik lagi-lagi menjadi sorotan. Baru-baru ini Dewi Persik mengatakan jika perselisihannya dengan ketua RT, Malkan, telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang membenci dirinya untuk menerbarkan fitnah di media sosial. Pihaknya dengan tegas bakal mengambil jalur hukum didampingi kuasa hukum, Sandi Arifin. Melalui unggahan di Instagram Story. Penyanyi dengan nama asli Dewi Muria Agung ini mengunggah salah satu konten YouTube yang diduga telah memfitnahnya. Adapun konten YouTube yang dinilai telah mengusik Dewi Persik itu berjudul, Karma. Akibat menghina Putri Aryani, niat mau kurban malah jadi korban. Dewi Persik kurbannya ditolak malah kena batunya. Ini fitnah. YouTube akun ini saya akan tindak lanjuti tunggu saja bersama lawir saya Bang Sandi Arifins, komentar Dewi Persik, dikutip dari Instagram Story-nya. Lebih lanjut, Dewi Persik mengatakan jika permasalahan ini bukan hanya semata dengan ketua RT. Melainkan fitnah-fitnah dari akun bodong tersebut. Dewi Persik menilai jika akun YouTube tersebut menambah kisruh antara dirinya dengan ketua RT. Ia juga menyayangkan kasusnya itu melebar hingga ke isu politik. Kukira lawanku cuma Pak RT, ternyata ente-ente. Sudah, pemilu masih lama. Pemilu masih lama ya, ujar Dewi Persik lagi. Pedangdut itu lantas mengatakan jikalaupun dirinya benar, ia akan tetap terlihat salah dikarenakan saat ini yang dihadapinya adalah buzzer politik. Ini gue masih kasih tahu sama umat ya. Kalau kita lawannya buzzer, salah pun jadi benar. Benar pun akan jadi akan tetap salah. Namanya juga lawannya buzzer, apalagi tentang politik, ucap Dewi lagi, minggu. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Perselisihan Dewi Persik dengan ketua RT juga dikaitkan dengan isu politik. Sebab, diketahui bahwa tim yang akan memotong sapi kurbanya disebut-sebut sebagai sahabat Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri digadang-gadang akan menjadi saingan berat anis dalam pemilihan presiden, Pilpres, 2024 mendatang. Kendati demikan, Dewi Persik mengatakan bahwa dia tidak mengerti urusan politik. Gak ada unsur politik dan saya enggak mengerti. Bikin ruat saja, ucap Dewi. Dewi Persik sempat disoraki warga kampung Lebak Bulus buntut konflik dengan ketua RT bernama Malkan. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat warga sedang beramai-ramai menyoraki Dewi Persik. Warga merasa kesal lantaran Dewi Persik dianggap sudah memfitnah ketua RT Lebak Bulus Jakarta Selatan. Pada selidik kedua unggahan tersebut, terlihat Dewi Persik yang sedang bersitegang hingga marah-marah pada ketua RT saat sedang mediasi. Terima kasih telah menonton!